Nah, disini kalian bisa lihat sendiri ya, mobilnya auto melayang disini guys ya, kalian bisa lihat sambil mengeluarkan nos disini, wah gila sih ini tinggi banget coy, kalian bisa lihat ya, sampai disini semua bermuda auto kelihatan gitu guys, kalian bisa lihat. Halo guys, sebelum video kali ini, on share ke kalian yaitu 5 ring nembak terbaru yang ada di game Free Fire ini ya guys ya, nah tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian bisa tekan tombol like itu di bawah, dan jangan lupa dulu kalian kembali subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton ya guys ya. Dan jangan lupa dulu kalian join membership dan follow instagramku guys. Oke, disini kita gak perlu lama-lama, langsung saja kita ke bug yang nomor pertama guys ya, apa aja disini guys, let's go. Oke, saya ketemu lagi nomor pertama disini yaitu adalah bug kepala menjadi besar-kecil-besar-kecil gitu ya guys ya. Nah, jadi disini caranya ini cukup mudah, jadi pertama-tama itu kalian ke toko disini, kalian beli fancy hammer ya guys ya, kalian beli palu ini ya, nah kita langsung aja beli dan juga suruh temen kalian beli juga guys. Nah, kita suruh aja temen kita ini beli, nah jika sudah disini tinggal dipukul saja kepala kita sama temen kita ini, sampai yang paling besar guys, nah sampai besar kayak gini ya. Kita juga dipukul disini, nah sampai besar kayak gini ya guys ya, nah jika sudah besar seperti ini, kalian langsung saja buat keluar dari social zone ya, kita keluar disini, kita masuk ke target rank guys, langsung aja. Nah, kita akan masuk ke sini, nah ini kepala kita menjadi kecil lagi tuh guys ya, nah jika sudah kayak gini, kalian langsung saja buat masuk lagi ke social zone lagi ya, nah jika sudah kalian masuk ke social zone disini kalian langsung saja buat ke airan ya guys ya, disini ada laut dan juga ada danau ya, kita ke danau saja ya. Nah, kita bisa lihat disini ya, nah jadi disini bugnya tuh ada disini guys ya, jadi ketika kalian berenang disini kepala kalian tuh bisa jadi besar begitu guys, nah kita coba lihat nih ya, apakah kepala temen kita ini jadi besar kalau misalnya lihat, nah itu dia jadi besar itu guys ya, tuh 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 kalian bisa lihat, tapi ini nggak besar banget ya, oke lah ya kita coba kalau kita yang berenang guys, Woi, kalau misalnya lihat, gila besar banget coy, kalau misalnya lihat, nah jadi kalau kalian klik tombol lari yang berenang ini, maka kepalanya tuh akan membesar gitu guys, kalau misalnya lihat ya guys ya, tuh gila coy, jadi gede kepala kita guys, wah gila sih ya, tuh kami lihat ya, jadi kalian klik 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 saja tombol lari ini, nah itu akan menjadi besar kecil besar kecil coy, gila sih ini kepalanya gede banget guys ya, tuh kami lihat, teman kita juga kepalanya, membesar gitu, tapi kurang besar guys, tapi kalau di layar kita sendiri kalian bisa lihat ya, ini besar banget coy, kepalanya langsung jadi jumbo gitu ya, gila sih, sangat mantap sekali nih ya, ini sangat cocok sekali buat ngagetin temen kalian gitu ya, atau gak orang-orang yang ada di training ground ini, ini kepalanya bisa jadi gede banget gitu ya, jadi sangat mantap sekali nih guys Oke, kita lanjutnya nomor 2 disini yaitu adalah bug di launchpad ya guys ya, nah jadi disini itu adalah di launchpad yang ada di sebelah katulistiwa sini, nah jadi disini kalau kalian coba arahin launchpadnya kesini, maka dia ini akan ke atas gitu ya guys ya, nah disini aku punya caranya supaya gak ke atas gitu guys, Jadi kalian tinggal minimize saja free fire kalian, terus masuk lagi disini guys ya, nah itu kalian bisa lihat, nah kita minimize lagi, nah kalian bisa lihat ya, jadi bisa auto ada disini guys ya, jadi bergerak gitu guys, walaupun sudah terkena tiang tadi ya, biasanya kalau terkena tiang tadi itu cuma ke atas doang ya guys ya, gak ke depan gitu guys, jadi cuma bisa ngurangin damage doang guys ya, kalau kayak tadi gak di minimize gitu, nah kita akan coba lagi guys ya, kita kesana lagi disini, eh ada musuh guys, ada orang itu guys ya, waduh kok dia berdua dia guys, mana aliansi dia, kita lihat siapa yang menang disini, waduh 2 lawan 1 ya, gak adil dia guys, oke kita akan coba ini ya, kita headshot kan kepala ini guys, kita lihat ya, ini kepalanya, nah oke ini dia kepalanya kita headshot kan guys ya, let's go, kita tembak, langsung meninggal guys, mampus kalian ya, makanya jangan aliansi gitu guys, oke disini satu lagi ya, kita coba, ini item apa ini guys, waduh ada bom, aduh 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 santai boss, oke dia pake wukong ya guys ya, with with sandai guys, kita pake wukong juga ya, eh ada 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 wess, sekart kita guys, waduh waduh waduh, ah mampus ya, hampir aku meninggal guys ya, waduh ini, malah aliansi gitu, bentar guys ya kita, ini si darah dulu gitu ya, supaya tidak meninggal kita guys, kita isi darah dulu guys, oke kita langsung saja cobain launchpad nya lagi ya, waduh malahan bahas ini gitu ya, kita langsung saja, ke launchpad yang tadi ya kita arahkan seperti yang tadi itu akan ke atas, tapi kalau kalian minimise refire nya itu dia akan melaju ke depan gitu ya nah jadi kita langsung saja cobain ini kita tinggal luncurkan saja nah akan ke atas kayak gini kan, tinggal minimise aja guys, minimise dan kita tinggal tunggu beberapa saat, terus kita masuk lagi, nah maka ada disini gitu ya, jadi mantap banget gitu ya bisa auto kalian gak ke atas lagi bisa ke depan gitu, jadi set mantap sekali nih guys oh yes ya kita lanjutnya nomor 3 disini yaitu bug mobil terbang nah jadi ini adalah bug kelanjutan dari video kemarin yang mobil bumbum car terbang disini nah ini sekarang bisa di semua mobil ya tapi dengan syarat menggunakan bantuan temen kalian gitu guys ya nah jadi disini caranya itu kalian pakai yang namanya bundle diamond royal terbaru ya jadi kalian pakai bundle diamond royal terbaru nah kalian pakai full set aja dan suruh juga temen kalian juga pakai bundle diamond royal yang terbaru juga guys jadi bajunya samaan kayak gitu dan kita tinggal saja berdua naik mobilnya guys maka mobilnya ini akan melayang-melayang kayak gini ya guys ya nah untuk awal-awalnya ini akan kayak gini terlebih dahulu guys akan ngebak-ngebak kayak gini ya nah nanti akan melayang-melayang kayak gini nanti akan turun lagi guys nah ini awal-awalnya guys ya ini akan kayak gini kita tinggal tunggu saja nah ini akan terbang lagi terus akan nempel lagi disini terus nanti akan terbang lagi gitu guys ya nah kan kalian bisa lihat nah nanti akan kayak gini kayak gini terus ya kalian tinggal tungguin saja disini dan pastinya kalian harus menggunakan bundle diamond royal yang terbaru samaan dengan teman kalian gitu guys ya akan bisa lihat tuh akan melayang-layang guys mobilnya guys nah dia akan bisa lihat langsung auto terbang disini nah kita mungkin tercepat aja guys ya sampai mobilnya ini benar-benar terbang gitu guys nah disini kita langsung saja pakai mobilnya ini nah ini kalian coba tempelkan ke tembok-tembok kayak gini guys nah 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 kalian bisa lihat nah 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 dia melayang-melayang guys nah ini tandanya dia wih kalian bisa lihat ya guys ya sudah mau terbang ini guys tapi masih belum nah dia malahan ke tanah lagi gitu ya tapi kalian bisa lihat melayang lagi disini waduh tapi malah nempel lagi ke tembok ini oke oke kita coba lagi kita lihat disini apakah akan melayang-melayang lagi guys ya oke nah terbang disini kalian bisa lihat nah disini sudah berhasil nih guys kalian bisa lihat guys ya wuh langsung mobilnya auto terbang guys kalian bisa lihat guys ya ini gak pakai cheat ataupun apa ya dengan menggunakan bundle yang sama dengan temen kalian ya bundle diamond royal terbaru doang kalian bisa langsung auto terbang menggunakan mobil guys wah ini sih sat mantep banget kalau terbangnya ini di zona terakhir gitu ya tapi malah ini sudah terbang doang tapi gak apa-apa ya ini mantep guys bisa auto terbang gitu ya dan gak cuma mobil ini doang ya disini juga bisa mobil yang lain tapi kalau mobil yang lain itu aku pernah coba yang baja itu yang baja itu cuma muter-muter doang gitu ya guys ya dan kalau yang mobil jeep itu itu cuma jadi ceper doang guys kalau mobil jeep ya dan mobil amphibus juga jadi ceper doang gitu nah tapi kalau di mobil ini ya mobil lambo ini maka dia langsung bisa kayak gini guys mantep banget gitu ya guys ya bisa auto terbang dan ini semakin tinggi guys kalian bisa salah ya tadi kita terbangnya rendah sekali sekarang sudah semakin tinggi coy gila sih jadi sat mantep banget kalian wajib cobain ini guys ya ini bisa buat mengagetkan temen kalian gitu ataupun musuh-musuh yang ada disini juga auto kaget ini guys ya bisa mobil ini bisa terbang gitu coy mantep banget gitu ya wah gila sih dan disini kalau kalian atau temen kalian turun itu mobilnya akan turun juga guys jadi pastikan kalian gak usah turun dari mobil ya supaya mobilnya bisa terbang terus gitu guys mantep banget guys dan disini ini aku pakai skin mobil ini ya kalau kita klik rem disini ada muncul ininya guys ya kalau bisa lihat ya muncul nosenya gitu guys jadi sat mantep banget guys kalau kita pencet rem ya guys ya nah jadi ini seperti roket ya guys ya roket mobil coy gila mantep banget ini guys nah disini berhubung kita ini sudah terkena zona kayak gini ya guys ya ini aku gak pakai matkit juga disini gak ngeluting matkit nah ini udah tinggi banget dan darah kita juga sudah mulai sedikit gitu ya tapi kalian bisa lihat ya ini sampai disini semuanya ini cuma tinggal bayangan doang guys ini seluruh satu bermuda ini kelihatan semua ya dengan menggunakan bug mobil terbang ini ya nah disini kan kita akan cobain bagaimana caranya kita turun dari mobil ini ya guys ya nah jadi caranya cukup gampang ya disini kan tinggal suruh aja teman kalian klik tombol keluar gitu ya langsung saja suruh keluar nah maka kalian bisa lihat ini akan jatuh guys ya mobilnya disini nah disini kita akan lihat apa yang terjadi disini ya pastinya teman kita ini kenok dan waduh wis kita masuk ke dalam-dalam situ guys wah gila sih oh iya sih kita lanjutnya nomor 4 disini yaitu ada di bandel gitu ya bug di bandel coy nah disini pertama-tama kita harus ganti karakter terlebih dahulu ya kita ganti menjadi karakter yang perempuan ya karena bandelnya cuma ada di bandel perempuan disini kita pakai apa ini guys ya kita pilih dulu bentar coy nah pakai ini aja guys ya langsung saja kita masuk ke bagian fold disini guys ya dan kalian langsung saja menggunakan item nah disini pakai rambut ini guys nah ini dia guys ya nah ini gak tau ini rambut dari bandel apa gitu ya nah pokoknya yang ini guys rambut ini guys ya yang panjang ini nah yang bandel ini guys ini gak tau aku dapatnya dari mana gitu ya nah pokoknya rambut ini guys ya nah kita langsung saja buat pakai bandel atau rambutnya doang ya rambutnya aja disini dan terus disini kalian langsung saja buat menggunakan yang namanya emote ini guys ya kita pilih dulu bentar nah emote ini ya nah kalian menggunakan emote ini jadi kita langsung saja buat pakai emote nya disini guys ya kita pakai disini nah maka akan jadi kayak gini guys ya dan disini kita tinggal saja klik tombol emote disini guys ya dan kalian geser-geser karakternya coy nah jadi begitu ya nah disini kalian bisa lihat waduh ini oke kita coba lagi nih guys ya kita geser-geser sambil pakai emote ini guys nah disini kalian bisa lihat rambutnya akan ke depan gitu guys kita coba lagi nih ya tempat emote gini terus kalian geser-geser karakternya nah disini kalian bisa lihat tuh jadi rambutnya ada di depan situ waduh jadi rambutnya tembus leher gitu guys ya kita coba lagi nih ya geser-geser waduh kita coba lagi nah disini kalian bisa lihat rambutnya ada di depan gitu ya menembus leher gitu coy kalian lihat nih ya tuh bisa begini ya jadi saat mantep banget nih guys ya rambutnya bisa tembus ke depan gitu guys waduh ini agak susah ya nah kalau bisa lihat waduh kita coba lagi nih ya geser-geser putar-putar ya maksudnya nah kalau bisa lihat rambutnya ada di depan gitu guys ya waduh jadi keren lah ya gini guys ya geser mantep sekali guys oke kita lanjut nomor 5 disini yaitu ada di ring boxing ini guys ya nah disini yaitu adalah cara memunculkan cahaya-cahaya cahaya-cahaya biru gitu guys jadi disini kalian matikan data terus disini kalian klik-klik tombol gabung dan kalian geser joysticknya ke depan sini guys ke belakang kayak gini guys ya nah kalian klik-klik tombol bergabung terus kalian arahkan joysticknya kesini-sini gitu terus kita nyalakan lagi dan kalian klik-klik terus tombol gabungnya dan kalian geser-geser analognya guys ya nah kayak gini guys nah kita tunggu saja sampai sinyalnya bisa pulih kembali gitu guys kalian klik-klik-klik kayak gitu terus guys ya nah ini sudah pulih nah maka kalian bisa lihat jadi disini kalian bisa lihat ya jadi biru-birunya akan muncul di ini kalian gitu guys jadi set mantap banget ini ya ini bisa buat mengagetkan musuh ataupun orang-orang yang ada di training disini ya bisa kayak gini guys kalian bisa ada cahaya-cahaya birunya ini guys ya dan dengan bug ini kalian juga bisa buat membuat unlimited global gitu ya yaitu dengan cara kalian masukkan kayak gini ya unlimited global gitu lah ya yang trik-trik sebelumnya gitu guys kalian bisa lihat trik sebelumnya yang unlimited global itu yang penting kalian tuh ada biru-birunya kayak gini terus kalian dimasukkan oleh teman kalian menggunakan subvert kayak gini ya guys ya nah terus akan masuk ke dalam ruang globalnya terus kalian ambil globalnya gitu lah pokoknya begitu guys jadi set mantep sekali gitu ya guys ya oke sih ya mungkin segini aja untuk video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax